Dan disini terlihat Dian yang lagi pamitan sama Hani dia mengatakan kalau mau berangkat bekerja Kemudian terlihat ya disini Hani pun mencium tangannya Dian dan Dian pun langsung berlalu pergi Dan tentu saja di dalam hati Dian itu heran banget ya kenapa sikapnya Hani berubah banget pagi ini terlihat begitu sangat lembut dan perhatian Dan kalian bisa lihat ya disinilah perbedaannya ketika setelah mencium tangan disini Dian itu Tidak mencium Hani melainkan langsung pergi tentu saja Hani pun jadi rada-rada gimana gitu Dan ternyata oh ternyata pamitnya pergi kerja eh ternyata ngapel ke istri muda waduh waduh Kalian bisa lihat ya Tias kaget banget melihat Dian datang Dan disini pagi-pagi itu Tias mau menjemur baju tentu saja shock banget ya ketika melihat Dian yang harusnya berangkat bekerja eh malah ngapelin dirinya Kemudian Tias pun meminta kepada Dian supaya jangan lagi menemuinya jangan lagi datang ke tempat ini Karena tentu saja disini Tias itu gak mau hubungannya dengan Hani akan semakin memburuk gara-gara Dian kembali datang ke rumahnya Kemudian Dian pun mengatakan kalau kedatangannya kesini adalah untuk meminta maaf kepada Tias Dan tentu saja Tias itu malah justru semakin marah Udah tau kalau Dian kesini itu bakalan bikin Hani marah kenapa masih terus saja kesini Dan disini Tias itu udah berusaha tegas kepada Dian supaya jangan kesini lagi Jangan membuat situasi semakin ricu Dan seperti inilah Tias pun menjelaskan kepada Dian Disini Tias bisa merasakan bagaimana sakitnya Hani ketika sang suami mengejar-ngejar perempuan lain Tetapi Dian menjawab kalau Tias itu bukanlah perempuan lain Karena Tias itu adalah juga istrinya dan gak ada larangan untuk dirinya datang kesini Tetapi tetap saja disini Tias itu meminta kepada Dian untuk berhenti menemuinya Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Karena sekarang ini bener-bener Dian itu tetap mau nemuin Tias ya Walaupun Tias udah melarang Walaupun Hani pun juga udah memberikan sinyal-sinyal gak suka Tapi tetap aja Dian itu ngeyil ya Dia tetap aja nemuin Tias karena dia tuh gak bisa kalau sehari pun gak melihat Tias Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan bagaimanakah kelanjutannya Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Joba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye